Jajaran TNI dan Kementerian Pertanian bersama masyarakat melaksanakan panen raya padi di Desa Cahaya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan pada Rabu Siang. Panen raya padi ini merupakan panen perdana di optimasi lahan yang sebelumnya hanya bisa panen dua kali menjadi tiga kali panen dalam setahun. Panen raya di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki ini berada di lahan seluas 485 hektare. Panen perdana hasil optimasi lahan ini merupakan kerjasama pemerintah Desa Cahaya Maju dengan Kodim 0402 Oki. Dalam kesempatan itu, lahan yang sudah dipanen dan dibajak langsung ditebar benih padi untuk penanaman selanjutnya. Optimasi lahan di Desa Cahaya Maju menggunakan pompa air untuk mengairi sawahnya. Bila sebelumnya benih yang ditebar menggunakan IR200, kali ini menggunakan IR300 demi mengejar tiga kali musim panen dalam setahun. Diperkirakan 6 sampai 7 ton per hektare, jadi kalau dijumlahkan 7.500 kali 7 ton saja sudah luar biasa ya. Tentunya ini bulog harus menyerap ini harapannya gitu. Jadi masyarakat menjual ke bulog tujuannya untuk cadangan pangan nasional sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyertakan masyarakat.